Intro Kisah perjalanan Syarif Gidayatullah bertemu dengan Nabi Kidir Kisahkan Syarif Gidayatullah kemudian mohon diri kepada pertapa itu Dan melanjutkan perjalanan yang mencari Nabi Muhammad SAW Sudah seratus hari lamanya dia mencari tanpa makan dan minum Akan tetapi belum juga menemukan yang dia cari Di tengah perjalanan Syarif Gidayatullah melihat keadaan di alam nyawa Tempat dimana nyawa dari orang-orang yang mati dalam perang Sabir Tempat yang mulia bagaikan surga dimana penghuninya bersukaria Menunggang kuda dan berpusana indah dari surga yang agung Walaupun badan mereka masih luka-luka dengan darah yang masih mengalir Akan tetapi mereka sangat harum baunya Dari wajah mereka tidak terlihat rasa sedih ataupun kesakitan Bahkan mereka gembira dan bersukaria Pemuda Syarif melihat itu merasa gunda hatinya Tak lama kemudian ada seorang pemuda yang datang Seseorang yang tubuhnya bercahaya dan baunya sangat harum semerbang Dia datang penunggang kuda yang bernama kuda Simbrani Datang mencumpai Syarif Gidayatullah Dan pemuda itu berkata Inilah tempatnya nyawa orang-orang yang mati dalam perang Sabir Mereka meninggal dalam membela agama Islam Itulah karunia dari Allah SWT Diberikan karunia di surga yang indah ini Ku beritahukan juga kepadamu bahwa keinginanmu Untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW Akan terpenuhi Sungguh Allah yang maha agung bersifat pemura Dan terimalah buah ini Sebagai tanda cinta dari surga yang indah Buah ini dipetik dari surga yang mulia Sejak zaman Nabi Nuh sampai sekarang Belum diusuk Allah memberikannya kepadamu Sebagai tanda anugahnya Dan dengan hendak Allah Angkat derajatmu Diangkat menjadi waliullah Kalau saja belum tertutup pintu penabian Maka angkat Nabilah yang akan kau peroleh Akan tetapi Sekarang sudah tutup pintu penabian Yang diberikan terakhir kepada Nabi Muhammad SAW Sarif Hidayatullah menerima pemberian buah hijau itu Lalu segera dimakannya Dia merasakan seribu rasa yang merupakan penikmatan diadatara Yang diberikan oleh yang maha agung Kemudian Sarif Hidayatullah berkata kepada pemuda itu Siapakah gerangan paduka Tuhan Jin ataukah Malaikat Nabi itu menjawab Aku adalah Nabi Kidir Dengan belas kasihan yang maha suci Yang telah memanjangkan umurku Dan dengan hendaknya Aku menyampaikan wahyu kepada manusia yang mulia Yang bersih hatinya Karena Malaikat Jibril itu diutus menyampaikan wahyu Tidak kepada manusia biasa Akan tetapi Hanya kepada para Nabi Karena itu Engkau menerimanya dariku Dan hukumnya engkau ini adalah waliyah Allah yang mulia Pintu kewalian masih terus terbuka Untuk seseorang setelah engkau Yaitu kelak di akhir jaman Akan ditutup oleh seorang wali Yang bernama Imam Mahdi Kelak jika telah aku sampaikan wahyu kepadanya Setelah itu maka kemudian Ajalku akan diambil Kemudian Nabi Kidir cepat menaiki kudahnya Dan bersiap hendak mencabuk kudahnya Untuk meninggalkan syarif Yaitu lo Akan tetapi tanpa bisa dijaga Kemudian syarif melompat di belakangnya Dan minta untuk diajak pergi Buda sembrani itu lalu terbang cepat Bagaikan kilat Tenggelam dalam ketidaktahuan arah Utara, barat, timur, ataupun selatan Alam menjadi gelap kulitna Hingga akhirnya Memasuki sebuah tempat yang terang beneran Mereka tiba di gunung Niraulung Dari situlah terlihat surga yang agung Terima kasih telah menonton!